Sudahlah, Nikat. Berhentilah untuk membujuk ibu. Aku sudah dengar semuanya. Sekarang ini kau harus tahu kenyataan itu, Nikat. Nikat, ibu mencoba membodohimu. Dia menggunakan farhan untuk membalasmu supaya kau kesal. Itu kan mahar. Ibu memintamu untuk meminta maharmu. Dia mengambil pakaian dan perhiasan kita, tapi kita hanya bisa diam. Kita bisa apa? Kita tidak akan mengampuni dia kalau dia menginginkan keluarga kita. Kita tidak boleh membiarkan begitu. Tapi ini tidak benar, Najma. Ibu bilang ini pinjaman. Dia pasti akan kembalikan uangnya. Aku percaya pada ibu. Mengembalikan uang? Kau pikir ibu akan mengembalikan uang? Kalau ini pinjaman, ibu tidak akan menyuruhmu. Apalagi untuk menyembunyikan ini dari farhan. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak tahu harus bagaimana. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Tidak. 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 Tidak melibatkan adikmu... Aku bicara tentang ningkat, bukan Najma. Najma sudah mengatakan semua kepada aku. Aku tidak mengerti kenapa kau belum menyelesaikan semua ini. Aku kira kau tahu aku dengan baik. Eh. Iya. Iya. Jadi kau harus tahu bahwa aku tidak suka melihat adikku disiksa. Atau ada yang memanfaatkan adikku. Kau mengerti itu kan? Iya. Aku bisa menahanmu untuk mendapatkan mahar itu. Kau akan di penjara dan tidak ada yang bisa menolongmu. Sepertinya kau cukup pintar untuk bisa mengerti hal itu. Iya. Aku mengerti apa yang kau katakan ini. Sampai jumpa. Oh, maaf. Aku tidak tahu kalau kau sedang ganti baju. Tidak apa-apa. Aku sudah selesai berpakaian. Aku ingin bertemu Bibi. Sepertinya dia membutuhkanku. Zoya, tolong maafkan aku ya. Untuk apa? Karena aku sudah mengusirmu dari rumah. Aku hanya ingin menolong Ayan. Tidak apa-apa, Umaira. Jujur, kalau aku ada di posisimu, aku pasti akan bereaksi sama. Tidak, Zoya. Aku sudah keterlaluan padamu. Dan itu kesalahanku. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Sebenarnya, waktu itu aku menolong Ayan, asal kau mengizinkannya. Tapi bagaimana kalau kau tidak mendukungnya lagi? Ya sudah. Yang lalu, biarlah berlalu. Iya. Terima kasih banyak. Kau berterima kasih padaku. Harusnya aku yang berterima kasih padamu. Aku tahu bagaimana rasanya bagaimana menjadi kau. Dan sekarang aku lebih menyayangi diriku sendiri. Hanya ada satu perbedaan. Zoya ini lebih cantik dari Zoya yang lainnya. Dan juga jauh lebih langsing. Apakah suka penampilanku? Apa aku menyukainya? Tidak ada yang lebih baik dari itu, Umaira. Kau peniru. Kau bisa meniru apa saja dengan sangat baik. Termasuk cara bicara dan gayahku. Aku merasa sedang melihat cermin. Seperti melihat dalam diriku sendiri. Dan pasti banyak yang mengira kita bersaudara. Apa kau tahu, Zoya? Bahkan aku sendiri juga terkejut dengan penampilanku tadi. Aku tadinya sangat gugup. Makanya dari tadi aku tidak bicara dengan siapapun. Tapi saat aku mulai, tidak bisa berhenti rasanya. Seperti kita berdua memiliki hubungan yang erat. Tidak mudah memiliki hubungan yang kuat. Mungkin kita memang punya ikatan keluarga, ya? Apa? Iya, seperti itu. Maaf, aku bercanda. Sini. Sekali lagi, selamat ulang tahun, ya? Terima kasih banyak, peniru. Sayang... Ini uangmu, ambillah. Sepertinya aku tidak perlu uangmu lagi. Kau simpanlah. Masya Allah, mereka sangat dekat. Bahkan melebihi hubungan. Sebagai kakak dan beradik tiri. Sepertinya mereka mencoba menunjukkan padaku kalau mereka menyayangi keluarga mereka. Tapi aku tidak bodoh. Aku sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Itulah kenapa aku membawa mereka ke sini. Aku akan membuatmu masuk dalam perangkapku dan kau tidak akan tahu harus berbuat apa. Lihat saja pembalasanku ini. Jangan lupa untuk menunggu. Tentang. Terima kasih.